Halo saat ini saya berada di Ungaran ya di Ungaran di sebuah cafe yang letaknya yang berada di pinggir hutan namanya adalah Nostalgia Gallery jadi disini infonya terdapat berbagai macam kenangan-kenangan ya jadi sambil kita bisa ngopi kita bisa melihat bareng-bareng yang mungkin ada berkesan untuk anak-anak yang lahir di tahun 80-an dan 90-an kita akan coba masuk ya seperti apa dalamnya jadi memang naik ke atas ya lagi jadi memang klasik ya kalau kita lihat wanya malam-malam disini ditemani dengan suara jangkrik kayaknya adalah tempatnya jadi kita disini bisa foto-foto ya bisa foto-foto dengan background yang unik ya kita bisa kumpul di sini bisa nongrong sambil minum sambil bisa buat main game juga di sini disediakan ruangan outdoor jadi ruangan outdoor digunakan untuk ngerokok yang ngerokok dan sebagainya kemudian ada juga ruangan indoor disini ternyata juga ada produksi batik ya Nah yang menurut di sini adalah kita bisa main PlayStation 1 ya kita bisa main PlayStation 1 yang mana PS ini ini adalah pioner anak-anak tahun 890 untuk bermain game ya mau bermain game Harvest Moon game dan sebagainya nah disini infonya adalah terdapat 300 jenis kaset ya 300 jenis kaset kurang lebih mungkin lebih ya yang dapat kita mainkan disininya jika sangat nostalgia sekali ya di sini ya kita bisa memilih kaset-kaset mana yang akan kita mainkan disini wah ini banyak sekali ya Oke disini kita akan diperlihatkan koleksi kumpulan tutup botol Fanta ya di kalau kalian pernah melihat ada tutup botol Fanta ada tebakan-tebakannya ini ada tiga seri ini ternyata nih jadi ada seri 1 tahun 2000 seri 2 2001 dan seri 3 2022 tak yang seri satunya dan 100 seri komplit kemudian ini ada kaset-kaset PS nya ini ternyata sudah dikategorikan ya ada sport kemudian ada penyakit simulation buat anak-anak ya kemudian ada ada adventure tolangan kemudian ada racing ya racing kemudian ada fighting kemudian strategi dan RPG Oke ini adalah PS nya ya PS nya masih menggunakan TV tabung ya seperti kenangan zaman dulu kemudian kita lihat lagi ada mainan-mainan ya mainan anak 80-an 90-an ini ada Dragon Ball ya Dragon Ball kemudian Tazos dari Chiki bermacam-macam ya ada mulai dari Pokemon Digimon Yukioh kemudian Indonesia ada kartu yukioh juga Hot Wheels kemudian ada Tamiya mainan-mainan jaman dulu bayi bled ini ada kartu kemudian ada majalah-majalah jaman dulu ya wah ada majalah cewek ini kemudian ada juga VCD ya kita juga bisa menonton VCD ah zaman dulu ya ada Pokemon ada Digimon ini Digimon Adventure pertama yang ada macam-macam yang disini ya mungkin sebelum musimnya DVD kita musimnya adalah VCD ya kemudian ada lagi lagi apa nih koleksi-koleksi mainan korek kemudian ada penghapus ya penghapus penghapus-penghapus ini dulu wangi ya jadi wanginya enak sekali baunya kemudian ada permainan-permain anak lagi nih yang yukioh kartu kemudian ada mainan bongkar pasang kemudian ada ini ada kapal otok-otok ya jaman dulu kemudian ada keraskir ada tasos juga itu di belakangnya kemudian ada lagi botol minuman ada rubik ya berbagai macam rubik kalau rubik ini di tahun 2000-an ya ya ini adalah tampak luar dari zona main PS di Nostalgia Gallery Cafe kemudian ini adalah untuk menu-menunya nah menu-menunya ini dia mirip dengan game Harvest Moon ya ada friend fresh tau basho riso jirengs dan sebagainya kemudian main disk dan nodules fried noodles tempuran noodles nah ini yang menarik disini ada tempuran ada noodles nya ya di sini ada tulisannya udang sekarang mahal kemudian jawa fred rai dan seterusnya ada rice omelette nah ini menunya di mirip-miripkan ya dengan menu yang ada di Harvest Moon persis kemudian ada popcorn juga ada relaxation tea juga nih ada 500 tea dan seterusnya ada bodygeezer ada ada turbo jolt juga ya untuk kesehatan kemudian ada minuman-minuman lain yang ini blended ya nah yang menarik disini adalah adanya minuman limun minuman ini adalah minuman jadul ya atau orang juga bisa menyebutnya sebagai Orson nah ini dibawah ini ada tulisan menarik ya jadi yang membuat agak yang mahal adalah karena dia di transit menjadi bahasa Inggris gitu oke kita lihat belakangnya ini logonya mirip game Harvest Moon ya karena memang mungkin konsepnya cover Facebook ya nah ini adalah dalamnya dalamnya memang klasik ya mungkin kalau kita lihat game Harvest Moon juga kurang lebih dominan dan kayu ya katanya seperti itu kalau bahwasannya konsep dari cafe ini memang dimiripkan dengan game Harvest Moon nah yang menangisinya adalah setiap hari cafe ini memutarkan lagu game Harvest Moon jadi ada musim-musim yang diputar di tiap harinya begitu ini poster-poster zaman dulu ya poster-poster zaman dulu yang disini didapatkan dari majalah-majalah begitu kemudian ada permainan zaman dulu ya kalau di Jawa namanya dakon ya kemudian ini ada ornamen-ornamen wayang Jawa ini musik yang tiap hari diputar kemudian dia jauh itu ada robot cedul juga ya jadi memang display ini berbagai macam ornamen-ornamen klasik itu di atas ada Petromax nah ini kita masuk ke menu buku-buku nih ada kita masuk ke buku-buku ada permainan permainan juga nih disini nih jadi disini ada RC remote control zaman dulu tahun 2000 ini ada Tamagotchi juga ada kacamata 3D ada mainan-mainan gitu ada Nintendo kemudian ada HP HP nih mungkin dulu dulu kalian yang sering melihat HP 3310 kakek moyangnya Nokia gitu Oke pagi ini ada tuh style ada kamera polaroidnya ada workman hitamnya lagi telepon kemudian ada stok PS nih ada memori kartunya juga ada plastiknya oke nah disini menarik nih ada figura Harvest Moon ya ini ya figura Harvest Moon seperti gamenya ya kalau di gamenya tuh di atas lemari buku itu ada figuranya menang lomba ini ada buku-buku ada komik zaman dulu ya kemudian di permainan-permainan jadi di cafe ini tuh kita bisa nongkrong sambil bermainnya jadi diharapkan ketika kita di cafe ini itu kita tidak bermain HP jadi kita fokus ke atraksi-atraksi yang ada di cafe ini ini ada majalah buku juga ya ada majalah buku ini mulai dari tahun 93 kalau kita bisa lihat disini ini 96 ya 96 paling lama itu 93 kemudian paling baru ada di tahun 2002 2223 kayaknya kita bisa buka-buka majalah jaman dulu kemudian diposter-poster lagi ini suasana di dalam kafenya nyaman sekali kalau kita masuk ke sini ya di kemudian sini ada tempat fotobootnya fotobootnya oke ini suasana kalau malam memang tempat ini menenteramkan jiwa dan raga ya karena memang tempatnya sepi ya kemudian ada dapurnya dapurnya juga klasik nih jadi kita bisa melihat chefnya masak itu langsung di lokasinya jadi tidak di belakang ya ini ada beberapa dokumentasi dari pemiliknya ya mungkin itu yang dapat kita tampilkan disini jadi memang konsepnya itu jaman dulu ya di tahun 80-an 90-an dengan konsep yang dibawah itu menyerupai Harvest Moon ya di cafe ini kita bisa mengeksplor permainan-permainan sambil mengajak anak-anak bahwasannya kita tidak perlu bermain HP ketika berada di lokasi ini nah ini ini adalah contoh-contoh penggunaan kafenya ya mungkin itu saja dari video kali ini semoga bermanfaat ya eh cafe ini letaknya ada di Kabupaten Semarang di Ungaran ya untuk informasi lebih lanjut akan kita tampilkan di profil videonya sampai jumpa di video berikutnya dan salam Nostalgia selamat menikmati